Halo semuanya, saya Lanskina Azwir, BP19863021 akan membuat tutorial tentang wealth cycle pada aplikasi Belanda, disini sudah ada karakter dari rambun pamenannya, lanjut disini saya ingin memberikan strong pose, pertama itu kita gerakkan tangannya ke depan dan ke belakang seperti orang berjalan pada umumnya, lalu kaki itu berlawanan arah dengan tangan dan ya seperti itu Lalu disini saya ingin menurunkan bahunya agar terlihat seperti sedang berjalan Dan untuk badannya itu kita tekukan ke bawah dengan 3 metaring disini Nah untuk kakinya dijinjit di bagian belakang, supaya yang di belakang turun dan di depan naik Nah digeser lagi, lalu diangkat sejajarkan dengan alasnya Lalu disini saya mengatur jarak senormal mungkin, supaya kelihatan nanti hasilnya lebih nyata Di sini, diperdekat tangannya ke badan, itu ditarik di sumbu X Dan diwakukkan juga ke tangan sebelahnya Nah dipastikan lagi Nah begitu kira-kira sudah terbentuk siku pada bagian tangan Dan ini saya juga memberikan sedikit lengkungan pada jarinya Di bagian ruas-ruas jari yang kita lihat, itu saya rotate Seperti itu, dan juga dilakukan kepada ke tangan sebelahnya satu lagi Lalu di bagian kepala, saya berikan sedikit lantunan supaya bagus untuk dianimasikan Itu saya lakukan dulu ke bawah, dan tangan belakang itu saya luruskan, jadi ya seperti itu Lanjut ke bagian animation, itu di copy semuanya, semua keyframe yang sudah kita buat Itu dipindah ke 12 sama 24 Nah Nah balik lagi ke defaultnya Itu di bagian badan, sudah terlihat dia agak menganggup berjalan Lalu lanjut ke bagian 6 Itu saya ingin menaikkan kakinya Dan menekukkan bagian telapak kaki ke bawah, supaya terlihat lebih nyata Lalu tangan, kita bentuk lagi Ini bisa di tekan, di pencet R atau U Nah ini sudah ada keynya, lalu kita copy, dan kita paste ke 18 Oke kita cek lagi, nah ini hasilnya Nah disana sudah ada sedikit efek ayunan dari karakter yang kita buat Ini saya lihat hasilnya dulu, nah kira-kira seperti itu Nah kakinya itu kita naikkan di bagian jari-jarinya Itu ada di bagian tulang yang itu, kita rotate ke atas, di kesungguh set Nah Di bagian tengah itu diluruskan lagi supaya Nah, begitu Nah kalau kakinya ke belakang dan ke depan Itu kita naikkan jari-jarinya Sedangkan kalau di tengah kita datarkan lagi Tuh, seperti itu Nah, seperti itu Kita balik ke keyframe 12 Nah Nah, kira-kira sudah di bagian kakinya Nah, ini dia hasilnya sementara Kita bisa lihat apakah masuk akal untuk sebuah animasi yang sedang berjalan Untuk sebuah karakter yang berjalan Lalu saya mau lurus Kalau ditarik lurus lagi kakinya Yang di bagian depan Supaya jalannya lebih santai Lanjut ke keyframe 12 Itu diluruskan sedikit Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman Lalu di bagian tangan Itu nanti kita beli ada siku sedikit Kita naikkan ke atas Nah, seperti itu Nah, kira-kira sudah selesai dari cycle walk yang kita buat Oh, tapi belum Ini tangannya diperbaiki lagi Karena masih kurang sedikit Nah, kira-kira begini ya teman-teman Kalau itu nanti Hasilnya begini Nah, ini dia hasilnya dari walk cycle yang dibuat Itu ada gerakan ke kiri dan ke kanan Lalu ada ayunan dari badannya Oke, sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih